Al-Fatihah Para penirsa, sahabat Markas Inayah dimanapun Anda berada, syukur dan puji kita kepada Allah SWT pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Masih diberikan umur yang panjang untuk bisa terus mempersamai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan terutama pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Al-Quran, bersama dengan surat Al-Fil sebagaimana yang telah disampaikan. InsyaAllah ta'ala kita akan membaca secara singkat dari surah yang akan kita bahas secara singkat pada kesempatan kali ini. Surah kita, surah Al-Fil, mari kami mengajak semua pemirsa untuk membuka surah ini. Surah yang biasa kita baca dan kita banyak yang hafal surat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah SWT menurunkan surah ini di kota Mekah yang kemudian menjadi kolongan surah Makhdia. Dan surah kita ini terletak setelah surat Al-Humazah. Tentu pada pertemuan tafsir sebelumnya telah kita membahas surat Al-Humazah yang membahas tentang azab yang Allah siapkan bagi mereka yang cinta harta, cinta dunia, bahkan sering melakukan penghinaan, celaan, dan cemohan bagi mereka yang tidak memiliki harta dunia ini. Dan azab dan siksaan yang Allah siapkan buat mereka di hari kemudian. Kemudian setelah itu Allah SWT menyebutkan surah ini. Kemudian muncullah surah ini yang para ulama kita mencoba mencari hubungan atau munasabah antara surah ini, surah Al-Fil, dan surah sebelumnya, surat Al-Humazah. Surat yang berarti para pengumpat dengan harta-harta yang mereka miliki, dengan azab yang disiapkan pada hari kemudian. Nah, pada surat Al-Fil, surat kita kali ini adalah surat yang menceritakan tentang azab dunia. Jadi ada azab akhirat yang sungguh sangat pedih, maka jangan kira azab tersebut hanya ada di akhirat saja. Tetapi bisa jadi Allah SWT juga mempercepat azab itu terjadi di dunia. Dan itulah yang terjadi pada surat Al-Fil, di mana Allah SWT menceritakan tentang azabul fil, pasukan bergajah, atau pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha dengan gajah ini, yang disebutkan pasukan gajah Abraha, ini dihancurkan, diluluhlantakkan oleh Allah SWT, dan itu di depan mata manusia. Di depan mata kaum Kafir Quraish. Jadi azab yang ada ketika itu, dan menghancurkan sehancur-hancurnya pasukan itu, menjadi sebuah peringatan, bahwa azab Allah SWT ada di depan mata mereka, dan ada di dunia ini, dan itu bisa diberikan kepada mereka-mereka yang semisal dengan orang-orang yang dihancurkan itu. semisal dengan orang-orang yang dihancurkan. Ini menjadi pelajaran penting, menjadi sebuah monasabah antara satu surah dan surah sebelumnya, dan ini merupakan pelajaran besar bagi kita semua, bahwa azab yang menimpa itu tentu ada sebabnya. Nah, sebagaimana para ahli sejarah dan para mafasirin menyebutkan di dalam kitab-kitab tafsir mereka tentang kisah sebelum terjadinya musibah pasukan bergajah ini, pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Tentu agama yang ada di Jazira Arab ketika itu, ada agama, ada Nasrani, yang kemudian berada pada sisi selatan Jazira Arab, yang kemudian dikenal dengan sebutan Najasyi, Raja Najasyi ini yang kemudian menjadi gelar. Najasyi ini adalah gelar buat raja di Yaman, yang kemudian pada saat itu daerah sebagian Afrika, itu menjadi kekosaan dari Yaman. Kalau kita melihat di Yaman sekarang, itu tentu dekat dengan daerah Afrika, dan itu menjadi kekosaan Najasyi juga. Dan raja pada saat itu diberi gelar dengan Najasyi. Raja Najasyi seketika itu memiliki seorang panglima perang yang bernama Abraham. Dan tentu di Mekah ada Kaabah yang menjadi tempat berhajinya orang-orang di saat itu sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad datang. Kaabah ini merupakan tempat ibadah, tempat melaksanakan haji di setiap tahunnya bagi orang-orang Mekah dan orang-orang yang ada di sekitar Mekah itu. Meskipun ibadah haji mereka itu banyak dicampur dengan kecerikan. Ibadah haji yang telah jauh daripada contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim AS. Padahal haji ini adalah cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, dan juga Nabi-Nabi sebelumnya, tetapi diberikan penegasan oleh Nabi Ibrahim tentang cara yang menjauhkan ibadah dan rumah Allah itu dari kecerikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sampai pada zaman kafir Quraysh, maka mereka banyak melakukan pelanggaran. Seiring dengan zaman terus berganti, kesadaran beragama, dan syaitan mulai bermain untuk memberikan pengaruh di jazirah Arab, akhirnya banyak kecerikan dan bid'ah yang terjadi pada pelaksanaan ibadah haji. Dalam talbiah mereka telah ada kecerikan, yang seharusnya adalah sebuah ungkapan memurnikan ibadah kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Tetapi mereka mengatakan, illa syarikan huwalak tamlikuhu wama malak. Jadi, memberikan ibadah kepada Allah, tetapi juga memberikan sebuah illa syarikan, juga memberikan sebuah sekutu kepada Allah. Jadi tidak memurnikannya. Syirik ini sudah ada bercampur dalam ibadah haji mereka. Tetapi mereka tetap merasa bangga dengan ibadah mereka. Nah, karena seringnya Kaabah ini dikunjungi dan masyur di seluruh telinga orang pada saat itu, akhirnya orang yang beragama Nasrani ini merasa risih. Akhirnya dia mengatakan, Abu Rahm mengatakan kepada Raja Najasi, bahwa saya akan membuat sebuah bangunan yang akan mengalahkan kedikgayaan, mengalahkan viralnya bangunan yang ada di Mekah sana. Dibuatlah sebuah tempat ibadah yang berupa gereja. Kalau mungkin dalam agama mereka, agama Nasrani, dibuat sebuah gereja yang besar, megah, dan akhirnya bisa mencoba mengalahkan kemegahan dan ketenaran Mekah dengan Kaabahnya. Akhirnya mendengarkan berita ini, dan sudah dibangun tempat ibadah di Yaman sana, akhirnya terpicu sebuah gira, terpicu sebuah semangat untuk membela Kaabah dari kaum Kabir Quraish. Sebuah hal yang sangat besar pelajaran bahwa kaum Kabir Quraish merasa terpancing, merasa terpanggil untuk membela Kaabah, yang mana telah dibuatkan tandingan di tempat lain. Ini semangat yang luar biasa, yang mana mereka ingin membela agamanya. Mereka orang kafir, tapi ingin membela Kaabah dengan segala sejarah yang tersimpan di dalamnya. Akhirnya salah seorang dari pemuka dari orang Arab yang kemudian membela Kaabah ini, datang ke negeri Yaman, dan kemudian membuat masalah dengan membuang kotoran di tempat ibadah mereka yang baru dibangun yang megah tersebut. Akhirnya mendengar berita bahwa ada salah seorang dari, suku Arab yang biasa mengagungkan dan beribadah di Kaabah telah mengotori tempat ibadah yang baru mereka bangun, yang mereka banggakan ini terpancinglah emosi Abraha untuk membalas apa yang telah dilakukan. Singkat cerita, akhirnya Abraha mempersiapkan pesukan yang di dalamnya ada gajah dengan bala tentara yang lain yang kemudian menuju ke arah Makkah tentu jaraknya lumayan jauh. Di pertengahan jalan tentu berita ini didengarkan oleh suku-suku Arab yang ada di tengah-tengah jalan menuju ke kota Mekah tersebut. Di antara mereka ada yang memberikan perlawanan, ada yang menyerahkan tanpa memberikan perlawanan. Setiap ada kampung yang dilewati, maka kampung tersebut ada yang memberikan perlawanan dan dikalahkan dan dihanguskan oleh Abraha. Akhirnya sampailah mereka ke dekat tanah haram di kota Mekah. Nah ketika sampai di tanah di Luhadai Hudaibiyah dalam beberapa kisah atau di dalam kisah lain di dekat Muzdalifah namanya Wadi Muhassir, kemudian berhentilah pasukan bergajah ini dan gajah yang merupakan pasukan penting dari bala tentara ini berhenti dan tidak mau bergerak di batas tanah haram itu. Batas tanah haram itu dari kalau dalam sejarah disebutkan di Hudaibiyah. Hudaibiyah ini merupakan batas tanah haram yang terjauh dari Ka'bah. Adapun dalam versi yang lain dari Wadi Muhassir yang itu dekat dengan Muzdalifah maka tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Ya mungkin sekitar 10 kilo atau ya sekitar 10 kiluan kurang lebih 10 kilo adapun ke Muzdalifah agak jauh sekitar 40-an kilo. Jadi ada dua versi tetapi apapun versinya maka kita mencoba mengambil versi yang berjalan di tempat Hudaibiyah tempat berhentinya gajah dari Abraha ini. Nah ketika di sana berhenti dan tidak mau maju gajah ini. Gajah ini tidak mau diarahkan ke arah yang lain, mau berjalan. Tapi ketika diarahkan menuju Ka'bah maka dia tidak. Tidak mau bahkan dipaksa dalam sejarah dikatakan bahkan dibakar kulitnya, diberikan besi panas di matanya agar dia bisa bergerak. Tapi dia juga kemudian merasa berat. Tapi akhirnya dipaksa, dipaksa dan kemudian dipaksa dan bisa berjalan untuk menghancurkan Ka'bah. Pada saat itulah kemudian datang kekuatan Allah dengan burung Ababil. Burung yang tidak tahu dari mana datangnya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang kemudian membawa hijara. Membawa hijara. Kita masuk ke surah kita ini. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui? Taruh di sini yang berarti melihat bukan melihat dengan mata tetapi melihat dengan hati. Yaitu Ru'ya Qadilbiyah. Apakah engkau tidak mengetahui, wahai Muhammad, tentang perkara Ashabul Fil? Ashabul Fil, mereka adalah pasukan bergajak beroha dengan kisah yang disebutkan sebelumnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan makar mereka yang mereka lakukan tipe muslihat yang mereka rencanakan? Usaha untuk menghancurkan Ka'bah yang mereka rencanakan dalam kegagalan? Tadlil, tidak ada artinya. Ketika Abraha, ketika gajah tidak mau bergerak di tanah haram, kemudian dipaksa-dipaksa, akhirnya dia tidak mau bergerak. Tetapi sebelum itu tentu Abraha memanggil pembesar kaum yang kemudian diutuslah Abdul Muttalib, kakek dari Nabi SAW. Ashabul Fil, pasukan bergajah yang kemudian ditemui oleh Abdul Muttalib, itu beliau membawa ratusan ekor unta. Ratusan ekor unta, pengembala unta, membawa ratusan ekor unta, yang kemudian ternyata di tengah perjalanan ketika bertemu dengan Abraha, unta-unta ini diambil oleh pasukan dari Abraha, yang untanya berjumlah sekitar 100 atau 200 unta. Untanya tiba-tiba diambil, dirampas oleh pasukan Abraha. Ketelah bertemu dengan Abraha, bertanyalah Abraha kepada Abdul Muttalib. Saya kata Abraha, saya datang ke sini untuk menghancurkan Kaabah, dan saya tidak ingin membunuh kalian. Saya tidak ingin berperang dengan kalian, oleh karenanya saya berharap kalian bisa mengamankan diri. Tapi apa kata Abdul Muttalib, yang pertama kali disebutkan adalah, kembalikan unta-unta saya. Inna ana rabbul bayt, kata Abdul Muttalib. Saya yang memiliki unta-unta itu, kembalikan unta saya. Baru saya menjawab, ya tersinggunglah Abraha dengan perkataan ini. Tetapi melanjutkan perkataannya Abdul Muttalib. Inna ana rabbul ibil walil bayti rabbun yahmi. Dan rumah Kaabah, rumah Allah yang dikenal dengan Kaabah itu, ada pemilik yang akan menjaganya. Kalau saya adalah pemilik unta yang kalian ambil, kembalikan unta saya. Ana rabbul ibil walil bayti rabbun yahmi. Dan rumah Allah itu, Kaabah itu memiliki pemilik yang akan menjaganya. Akhirnya, kemudian Abdul Muttalib mengatakan, saya tidak akan menghalangi kalian. Tapi kembalikan unta saya, dan silahkan berjalan menuju Kaabah. Dan saya dan kami semua yang tidak akan menghalanginya. Oleh karena itu, setelah balik ke Mekah, Abdul Muttalib memberitahkan seluruh penduduk Mekah untuk menjauh meninggalkan rumahnya. Dan mereka semua mengambil posisi di gunung-gunung yang mengelilingi. Kalau kita lihat sekarang, gunung-gunung itu mengelilingi Kaabah. Dan kita melihat dari arah Hudaibiyah, yang berjarah sekitar 40 km dari Kaabah itu, itu dari sana ada gunung yang bersambung sampai mendekati ke kota sekitar Kaabah. Ada gunung di situ, kemudian perputus, ada gunung lagi yang kemudian menyambung ke arah Kaabah. Dan semua penduduk Mekah ketika itu naik ke gunung dan melihat bagaimana pasukan bergadah itu masuk. Dan kemudian terjadilah kisah ini. Mereka dilontarkan batu oleh burung-burung yang diutus oleh Allah sebagaimana pada ayat ketiga. Wa'arsala'alayhim fayuran ababil. Dan Allah SWT mengirim kepada mereka burung ababil. Ababil artinya jamaat. Burung yang datang sekalian dari segala penjur dengan jumlah yang sangat banyak. Yang mana burung tersebut? Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ini melempar batu hijarah min sijil. Kata perolah kita sijil ini juga bermakna sijin. Sebagaimana di dalam ayat lain sijin yang berarti api. Yang berarti api. Sebagaimana Allah membahasakan sijin dan sijil itu adalah makna yang sama. Sebagaimana dalam surah Al-Mutawfifin. Fi iwa ineketabal fujari lafi sijin. Sesungguhnya orang-orang berdosa itu mereka tempatnya di sijin, di neraka. Jadi kata sijil dengan lam dan sijin dengan nun itu maknanya sama. Ini yang pertama. Berarti batu dari api. Perkataan yang lain mengatakan bahwa sijil adalah tanah, tanah liat yang keras karena setelah dibakar. Jadi ada hubungannya dengan api tersebut. Dan kata para ulama kita mengomentari tentang besarnya batu yang kemudian meluluh lantakan. Mereka semuanya, pasukan bergaca, beberapa orang yang diselamatkan. Di antaranya berhubung kembali ke gaupnya menceritakan apa yang terjadi. Ukuran batu ini disebutkan oleh ulama kita lebih kecil daripada biji kacang. Dan lebih besar daripada biji ada kacang-kacangan. Dan intinya dia, kalau kita melihat satu ruas jari kita ini, ini sebesar biji kacang. Tetapi tidak sebesar ini, lebih kecil sedikit daripada ini. Dari satu ruas jari kita. Jadi besarnya batu atau hijara itu, batu dari api atau batu yang berasal dari tanah liat setelah dibakar, itu kecil. Dan disebutkan dalam beberapa cerita atau riwayat yang ada dalam kitab, itu tersir bahwa ada tiga batunya. Satu burung membawa tiga batu, kaki yang satu, kanan, kiri, dan di paruhnya. Kemudian mengelontarkan dan kesang kecil. Dengan ukuran yang kesang kecil dengan yang kita sebutkan tadi, itu bisa menghancurkan pasukan itu. Setiap yang kena dengan ini, maka mereka akan hitam, terbakar. Bahkan kalaupun tidak terbakar, maka melepuh kulitnya, menghitam, dan sebagian daripada daging-daging tubuhnya ini, kemudian terpisah dari tulangnya. Begitu kerasnya ciksa atau azab Allah s.w.t. Tetapi, sebagaimana para ulama kita menceritakan, sebagian mereka selamat, dan diantara yang selamat adalah Abraha yang kemudian pas mereka, dia kembali ke Yaman, maka ketika sampai di Yaman, maka dia juga kemudian meninggal. Inilah azab Allah s.w.t. bagi mereka yang mencoba mendustakan agama Allah dan ayat-ayat Allah s.w.t. Ketika dilemparkan dan terkena batu yang kecil ini, kemudian menjadikan mereka ke aswin, makul, seperti daun yang halus. As itu adalah dedaunan yang kering. Dan dedaunan kering ini tidak akan mungkin dimakan oleh binatang kecuali dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan, hancur-hancur, barulah kemudian diberikan makan kepada binatang. Itulah aswin. Artinya betul-betul mereka hancur, luluh, lantak, betul-betul halus. Kalau ditumbuk, makanya akan halus dengan sehalus. Halusnya. Karena daun aswin itu adalah daun yang kering, yang kemudian tidak bisa dimakan kecuali dihalus-haluskan dan dihancurkan. Itulah aswin yang kemudian bisa dimakan, berikan makul kepada binatang ternak. Jadi, luar biasa dari kisah Ashabul Fil ini, menjadi pelajaran penting buat kita bahwa azab itu ada di akhirat sana, tetapi juga ada azab yang disegerakan oleh Allah SWT, menjadi pelajaran buat kita semua, buat orang-orang kafir, buat orang-orang beriman, tentunya lebih berhak atas pelajaran penting ini. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting, dan menjadi sebuah mukaddiman kata para ulama kita, irhasad. Mukaddiman sebagai sebuah pembuka, berita besar bahwa akan datang seorang nabi yang diutus di akhir zaman, yang berasal dari kota Mekah, yang dilundungi oleh Allah SWT. Jadi, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kaum kafir Quraish, bahwa janji Allah itu benar adanya. Ketika datang Rasul kepada mereka, seharusnya mereka membenarkan, karena janji Allah itu benar adanya, karena mereka telah melihat apa yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Kisah Ashabul Fil ini, menjadi tahun kelahiran nabi, yang disebut dengan tahun gajah, menurut sebagian literatur, sejarah, dan sebagian yang lain, yang mengatakan bahwa dia merupakan nabi lahir sebelum tahun gajah. Tapi, ketika mengambil sejarah itu, dengan pendapat tahun gajah kelahiran nabi, maka sebuah pelajaran penting, bahwa akan muncul sebuah kejadian besar, ada sebuah risalah yang agung, yang muncul dari kota Mekah, yang akan menyebar ke seluruh dunia. Juga pelajaran buat Kepul Quraish, agar membenarkan nabi yang datang dengan janji Allah itu. Dan sesungguhnya, Allah menjaga rumahnya, yang terbuat dari batu, maka secaya Allah juga akan menjaga Rasulnya, yang merupakan manusia yang lebih mulia daripada sebuah seunggokan batu, yang berbentuk Kaabah itu, yang menjadi simbol peribadatan, dan ada manusia, ada Rasul, sesungguhnya mengikuti dan membenarkan, dan tidak mendustakan Rasul itu, dan melindunginya, jauh lebih baik, bagi kaum kafir Quraish, yang mendustakan risalah Nabi Muhammad ketika itu. Demikian, apa yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Kembali, kami mengingatkan, mari kita membaca Al-Quran, mari kita mendalami makna-maknanya, dan mari kita mengamalkan kandungannya. Demikian, subhanakallahumma, wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta nastafiruka, wa natubu ilaik, wa salimu ala nabina Muhammadin, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alami. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.